Intro Jumlah pemudik asal kota Majalengka Jawa Barat menjelang datangnya bulan puasa kini terus bertambah. Hingga saat ini tercatat pemudik yang sudah kembali ke kampung halamannya mencapai 20 ribu jiwa. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di tengah-tengah arus mudik, pemerintah Kabupaten Majalengka meminta posko-posko yang berada di perbatasan untuk memperketat pemeriksaan para pemudik. Gugus tugas COVID-19 Majalengka kini mulai melakukan pemeriksaan terhadap semua pemudik yang akan kembali ke kampung halamannya. Beberapa perbatasan Majalengka menjelang lebaran nanti yang menjadi pintu masuk bagi para pemudik seperti Getol Cipali, Kecamatan Kertajati, dan Kecamatan Sumberjaya kini sudah mulai diperketat. Langkah yang diambil oleh Gugus tugas ini adalah sebagai upaya meminimalisir jumlah kasus penyebaran virus COVID-19 atau corona yang selama ini terus meningkat. Untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan selama pemeriksaan kepada pemudik yang lebih awal datang, pemerintah Kabupaten Majalengka juga menyerahkan bantuan logistik kepada sebelas kecamatan. Pemerintah Kabupaten Majalengka Hingga saat ini tercatat volume arus mudik menuju Majalengka didominasi pemudik dengan tujuan Kecamatan Lemah Sugi dengan jumlah 3.700 orang pemudik. Tapi dalam kondisi tidak ada lagi jalan lain daripada sakit di sana. Saya kira kalau ada tukang baso, tukang mie, tukang cilok, tukang es, ada di Depok, Rakyat Majalengka, ada di Bogor, ada di Bekasi. Kondisi pandemi COVID-19 yang sangat tinggi di sana, apa akan merelakan sebagai Bupati membiarkan rakyatnya di sana terluntar-luntar. Sekarang sudah mendekati angka 23.000 begitu, gelombang ini datang tiap malam sampai pagi, makanya teman-teman di posko sangat maksimal mengantisipasi kehadiran mereka. Mari bersama menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menerapkan physical distancing. Kita bisa melawan corona. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata.